selamat menikmati nah pada video kali ini yang kita bahas adalah pengertian cara kerja bagian logian fungsi komponen contoh kasus dan yang terakhir contoh kerusakan dan penanganannya yang pertama yaitu pengertian sistem kelistrikan pada kendaraan merupakan rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi pada kendaraan contohnya sistem kelistrikan pada mobil kelistrikan pada mobil adalah rangkaian listrik yang disusun sedemikian rupa untuk menjalankan fungsi pada mobil semua sistem atau fungsi yang membutuhkan energi listrik pada mobil termasuk dalam kelistrikan mobil fungsi kelistrikan mobil antara lain menjadi sumber energi pada busi agar bisa menyala menjalankan mesin serta meningkatkan performa dan kenyamanan mobil berikutnya adalah macam-macam kelistrikan mobil yang pertama yaitu sistem kelistrikan mesin mobil pada mobil yang disebut sebagai sistem kelistrikan mesin adalah rangkaian kelistrikan yang ada pada mesin guna membantu kinerja mesin supaya lebih mudah dan efisien dalam bekerja seperti yang dijelaskan di atas contoh sistem kelistrikan mesin adalah busi busi dapat menyala ketika ada arus atau energi listrik yang mengubah listrik menjadi api setelah terjadi perubahan ini mesin mobil bisa nyala dan dinyala dan dijalankan yang kedua yaitu sistem kelistrikan bodi mobil selain sistem kelistrikan mesin ada juga sistem kelistrikan bodi mesin yang merupakan rangkaian listrik yang terdapat pada bagian bodi mobil meskipun sistemnya berbeda dengan kelistrikan mesin namun sistem listrik yang digunakan keduanya adalah sama yang ketiga yaitu sistem infotainment mobil sistem infotainment mobil merupakan rangkaian kelistrikan pada mobil yang berfungsi memberikan hiburan pada pengemudi dan penumpang beberapa contoh atau jenis dari sistem kelistrikan ini adalah audio video dan display yang keempat yaitu sistem kelistrikan casan mobil sistem kelistrikan casis merupakan sistem atau rangkaian kelistrikan mobil yang terdapat pada bagian powertrain dan casis mobil fungsi dari rangkaian ini adalah untuk mempermudah perpindahan tenaga dari bagian mesin ke roda dengan adanya sistem casis mobil akan efektif untuk dijalankan dan lebih aman untuk digunakan berkendara yang terakhir yaitu sistem keamanan dan keselamatan mobil mobil masa kini sudah menggunakan sistem keamanan berbasik listrik tidak lagi menggunakan sistem mekanis ternyata sistem kelistrikan yang digunakan untuk sistem keamanan jauh lebih aman dari sebelumnya yang kedua yaitu cara kerja ada pun cara kerja yang dilakukan sistem kelistrikan pada kendaraan terutama pada mobil yaitu yang pertama caranya dengan mengoperasikan saklar utama sistem kendaraan pada saat saklar utama sebelah kanan kita putar satu kali maka lampu kota harus hidup dan bila kita putar dua kali maka lampu kota dan lampu kepala harus hidup pada saat lampu kota masih hidup maka lampu yang lain harus hidup yang kedua jika saklar sebelah kanan kita geser ke belakang maka lampu tanda belok sebelah kanan harus menyala dan bila digeser ke depan maka lampu tanda belok sebelah kiri menyala yang ketiga yaitu tombol menghidupkan lampu hazard terletak di sebelah depan saklar utama untuk lampu hazard yang keempat yaitu posisi komponen transmisi manual pada kecepatan mundur dan posisi kontak on mata lampu mundur akan menyala ini fungsi wipper dan washer pada saklar sebelah kiri yang kelima yaitu lampu rem mobil akan menyala yang ketiga yaitu bagian-bagian sistem kelistrikan perlu diketahui bahwa kelistrikan mobil ialah sistem kelistrikan otomatisasi yang dipergunakan untuk menghidupkan mesin serta mempertahankan agar tetap hidup kelistrikan mesin terbagi menjadi empat bagian antara lain yang pertama yaitu sistem starter sistem starter yaitu rangkaian listrik untuk menghidupkan mesin di dalamnya terdiri dari banyak komponen seperti kunci kontak baterai sirkuit dan relay yang kedua yaitu sistem pengapian sistem pengapian sendiri adalah rangkaian listrik untuk menghasilkan percikan api kecil seperti pada busi transistor dan kondensor kondensator yang ketiga ada sistem pengisian rangkaian listrik yang mengubah energi genetik atau gerak rotasi kendaraan menjadi tenaga listrik yang terakhir yaitu sistem peringatan peringatan atau indikator yaitu rangkaian listrik yang menjadi peringatan adanya kesalahan indikator ini biasanya berupa lampu-lampu yang ada pada speedometer atau layar MID multi information display yang keempat yaitu fungsi komponen komponen yang pertama yaitu komponen supply arus komponen supply arus pada sistem kelistrikan mobil menempati urutan nomor 1 bisa dikatakan komponen ini adalah sumber arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik yang kedua yaitu komponen input kapan kelistrikan mobil akan bekerja secara aktif itu ditentukan oleh komponen input yang ketiga yaitu output rangkaian kelistrikan mobil harus ada komponen output yang merupakan satu kesatuan dengan komponen input yang keempat yaitu sistem kontrol sistem kontrol menjadi komponen wajib pada mobil dengan sistem komputer resist analitik yang kelima yaitu wiring harness mengalirkan listrik dari sumber menuju perangkat atau bagian yang membutuhkan yang kelima yaitu contoh kasus contoh kasus yang sering terjadi pada sistem kelistrikan pada kendaraan khususnya mobil yaitu troubleshooting kelistrikan bodi diantaranya lampu kepala mati dan lampu rem mati yang terakhir ada contoh kerusakan dan penanganannya contohnya yaitu kerusakan pada aki kerusakan yang sering terjadi pada aki basah adalah sel suja arus atau getas sebenarnya jika mengalami tanda bahwa kerusakan tergolong masih baru karena pemilik telat melakukan pengisian air aki oleh sebab itu banyak yang menyarankan untuk melakukan pengecekan pada kondisi aki mobil apapun ada pun pengecekan yang paling mudah adalah dengan melihat indikator warna yang terdapat pada aki mobil jika indikatornya masih menunjukkan warna biru maka menandakan masih bagus namun jika warna merah maka menandakan terdapat masalah cara mengatasinya yaitu cukup bersihkan terminal aki secara rutin dan lindungi sambungan kabel di terminal dengan membungkusnya yang bisa dibeli di toko underdink mungkin cukup sekian dari saya jika ada kesalahan kata atau materi yang saya sampaikan belum maksimal saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh